Kepala Biroh Hukum Pumas dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN Satya Pratama mengatakan terdapat ratusan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang lolos pada tahun 2021 namun mengundurkan diri. Menurut Satya, para CPNS tersebut mundur dengan alasan yang beragam. Namun Satya enggan mengungkapkan secara rinci terkait alasan mundurnya para CPNS tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Satya mengungkapkan total ada 105 orang CPNS yang mengundurkan diri dari total 112.514 orang yang lolos CPNS 2021. Kementerian Perhubungan menjadi instansi yang CPNS-nya paling banyak mengundurkan diri yakni 11 orang. Menurut Satya, mundurnya para CPNS yang telah dinyatakan lolos tersebut akan merugikan negara karena formasi instansi yang seharusnya terisi justru menjadi kosong dan tidak hanya itu, biaya yang harus dikeluarkan negara saat penerimaan CPNS juga cukup besar. Oleh karena itu, Satya menegaskan bahwa para CPNS yang mengundurkan diri akan diberi sanksi. Aturan pemberian sanksi tercantum dalam ketentuan pada pasal 54 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut juga telah dijelaskan bahwa pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan mendapat persetujuan NIP tapi mengundurkan diri akan diberi sanksi. Sanksi yang diberikan yakni tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk satu periode berikutnya. Kemudian, ada juga sanksi denda yang penerapannya di beberapa instansi berbeda-beda. Seperti pelamar di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar Rp35 juta. Lalu, untuk pelamar Kementerian Luar Negeri yang mengundurkan diri harus membayar sanksi denda sebesar Rp50 juta. Sanksi bagi CPNS di Badan Intelijen Negara atau BIN bisa didenda hingga Rp100 juta jika telah mengikuti Diklat Intelijen Tingkat Dasar dan Diklat lainnya kemudian mengundurkan diri.